3. Darah Pendekar Siaun Lim Jilid 5 Melihat orang-orang yang mengetungnya itu sekarang berlari-lari mengelilinginya, pusing juga pandangan mati Siang Lan, maka ia tidak mau memperhatikan mereka. Akan tetapi, gerakan yang sedang berlari berputar itu tiba-tiba berhenti dan gerakan itu berbalik, kalau putaran tadi bergerak dari putaran tadi bergerak dari kiri ke kanan, kini bergerak dari kanan ke kiri. Siang Lan tiba-tiba merasa kedua matanya kabur dan kepalanya pening melihat gerakan ini, dan ia lalu menyerang dengan pedangnya kepada Ang Hoa Siang Mo yang mengetalai barisan berputar itu. Akan tetapi, baru saja ia menggerakkan pedangnya, dari belakang dan kanan kirinya, 3 buah senjata menyerangnya dengan berbareng dan teratur sekali, yakni yang sebelah kiri menyerang kakinya, yang belakang menyerang tinggangnya dan yang kanan menyerang kepalanya. Terpaksa ia menggagalkan serangannya dan menggerakkan pedang menangkis 3 serangan lawan itu sekaligus. Setelah bergebrak sejurus ini, barisan bunga merah itu tetap berlari-lari dengan teratur, sebentar bergerak dari kiri ke kanan, sebentar kemudian berbalik dari kanan ke kiri dan tiap kali Siang Lan menyerang, ia selalu mendapat serangan seperti tadi. Siang Lan terkurung dalam barisan yang disebut Tang Hoa Tin, barisan bunga merah, yang benar-benar berbahaya sekali. Barisan itu tidak menyerangnya, hanya mengurungnya sambil berlari-larian dengan teratur sekali sehingga darah yang dikurungnya itu makin lama makin merasa pening kepalanya. Tiap kali ia hendak mencari jalan keluar dari kepungan dengan melakukan serangan untuk membobolkan kepungan itu, selalu serangannya itu didahului oleh serangan dari 3 penjuru yang dilakukan dengan gerakan teratur sehingga terpaksa ia harus menarik kembali serangannya tadi untuk melindungi tubuhnya dari 3 serangan lawan. Keadaan darah ini benar-benar berbahaya karena maksud dari barisan yang berlari-lari itu memang hendak membuat gadis yang terkepung itu menjadi pusing dulu hingga menjadi lemah, baru kemudian hendak diserang sekaligus. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan siangan itu, tiba-tiba dari luar kepungan terdengar suara orang tertawa dan disusul dengan kata-kata ejekan, Haha, tak taunya anghoa siang mo yang ditakuti orang itu tak lain hanyalah sepasang suami istri pengecut yang biasanya hanya mengeroyok orang. Sungguh tak tahu malu, mengeroyok orang. Sungguh tak tahu malu, dengan mengandalkan kawan-kawan sebanyak 13 orang. Hahaha, orang-orang di dunia Kang Ou bisa berdiri bengong saking herannya melihat kejanggalan ini biarpun anghoa siang mo mendengar sindiran ini, akan tetapi mereka tidak peduli, seakan-akan tidak mendengar ucapan itu, oleh karena dalam barisan anghoatin ini, pantangan terbesar ialah kalau anggota barisan itu mencurahkan perhatian ke lain jurusan. Hal ini akan merupakan kelemahan yang mencelakakan karena barisan tak dapat bergerak secara otomatis lagi. Oleh karena itulah, maka mereka menahan sabar dan tetap mengurung siang lan yang sudah hampir tak kuat menahan kepeningannya itu. Akan tetapi, tiba-tiba orang yang baru datang itu berkata lagi, Anghoa siang mo, kalau kalian tidak mau menyambutku, baiklah aku mulai saja dari luar orang itu lalu mencabut pedangnya dan menyerang anghoa siang mo dengan tusukan yang tak boleh dipandang ringan. Anghoa siang mo tentu saja tidak membiarkan tubuhnya disate, maka ia lalu menggerakkan pipiannya menangkis sambil berseru kepada kawan-kawannya, tahan dulu ia sendiri melompat keluar dari barisan, diikuti oleh kawan-kawannya yang menahan senjata masing-masing. Siang lan merasa lega sekali dan ia melompat tinggi keluar dari kepungan itu dan berdiri di bawah pohon. Sambil memeramkan matu sejenak untuk membuat tenang hatinya dan menghilangkan kepeningan otaknya. Ia merasa betapa segala apa di sekelilingnya, pohon-pohon dan daun-daun, berputaran tadi. Maka cepat ia meramkan matanya lagi dan mengatur napasnya. Tak lama kemudian ia menjadi sembuh kembali dan dengan marah ia memandang ke arah kedua iblis itu. Akan tetapi mereka itu sedang berhadapan dengan seorang pemuda berpakaian serba putih yang memegang pedang di tangga. Ia teringat akan ucapan yang ia juga dengar tadi dan menduga bahwa pemuda ini tentulah orangnya yang datang mengganggu anghoatin, maka biarpun pemuda itu tidak sengaja menolongnya, akan tetapi ia merasa tertolong dan bersyukur sekali. Ia berdiri diam dan mendengarkan percakapan mereka. Pemuda itu masih muda, paling banyak tentu baru berusia 20 tahun, wajahnya tampan dan gagah, mukanya mundar dan sepasang alisnya tebal dan panjang. Pada saat itu, ia tengah memandang kepada angho Amuli dengan mata penuh selidik, sehingga iblis perempuan itu menjadi merah mukanya dan berkata, Anak muda, siapakah kau? Melihat matamu, aku rasanya pernah bertemu dengan engkau, akan tetapi entah di mana suaminya lalu berkata dengan keras, Miocu, ucapanmu mengingatkan aku pula. Pemuda ini mukanya seperti pernah ku kenal. Eh, anak muda, siapakah kau dan apa maksudmu berlaku lancang datang ke tempat ini dan mengganggu urusan kami? Pemuda itu tersenyum dan nampak senang sekali mendengar ucapan mereka. Tentu saja kau pernah melihat orang yang mukanya hampir sama dengan aku. Masih ingatkah kalian pada seorang pendekar bernama Kui Bok Dieng mendengar disebutnya nama itu, tiba-tiba suami istri Ang Hoa Siangmo melangkah mundur dua tindak dan Ang Hoa Sinmo memandang dengan metel, terbelalak, sedangkan istrinya tiba-tiba menjadi pucat sekali. Anak muda, ada hubungan apakah kau dengan Kui Bok Dieng tanya Ang Hoa Sinmo dengan suara parau? Dia adalah ayahku. Kau berhutang nyawa kepada ayahku dan sekarang akulah yang datang menagihnya jawa pemuda itu. Wajah Ang Hoa Sinmo menjadi pucat dan terbayanglah olehnya peristiwa yang terjadi beberapa belas tahun yang lalu. Kui Bok Dieng adalah sute, adik seperguruan, dari Ang Hoa Sinmo yang bernama Limpok, menyerbu sarang perampok di Bukit Tiansan. Ternyata bahwa gerombolan perampok itu dipimpin oleh seorang perampok wanita muda yang bukan lain ialah Ang Hoa Moli, seorang gadis anak perampok berusia 22 tahun dan berwajah cantik. Terpikatlah hati Kui Bok Beng. Ang Hoa Moli pun merasa tertarik, akan tetapi juga melihat kegagahannya. Dengan tulus ikhlas, Ang Hoa Moli menyatakan pakluk dan menyerang terhadap dua orang gagah itu. Terjalinlah rasa cinta kasih antara Ang Hoa Moli dan Kui Bok Beng. Akan tetapi, di luar prasangka kedua orang muda itu diam-diam Limpok juga tergila-gila kepada Ang Hoa Moli. Ang Hoa Moli yang semenjak kecil ikut ayahnya menjadi perampok, memujuk agar supaya Kui Bok Beng suka menjadi kepala rampok di gunung itu, akan tetapi tentu saja Kui Bok Beng tidak mau. Sebaliknya Limpok menyatakan bahwa ia suka menjadi perampok di situ sehingga antara dua orang saudara seperguruan ini timbul perselisehan pendapat. Telah setengah bulan mereka berada di puncak bukit itu, Kui Bok Beng berkasih-kasihan dengan Ang Hoa Moli, sedangkan Limpok diam-diam menaruh hati iri dan benci kepada sutenya, akan tetapi ia tidak berani menyatakan berterang karena merasa malu. Kebetulan sekali pada malam hari ke-15, sepasukan tentara negeri menyerbu sarang perampok di bukit itu sehingga terjadilah pertempuran hebat. Dalam keributan inilah terjadi perpecahan antara Limpok dan Kui Bok Beng. Menurut Kui Bok Beng, mereka tak seharusnya melawan dan ia hendak mengajak Ang Hoa Moli melarikan diri dari jurusan lain, akan tetapi Limpok berkeras hendak melawan, bahkan lalu mengepalai anak buah perampok melakukan perlawanan. Kui Bok Beng merasa penasaran melihat Su Hengnya menjadi tersesat dan berbalik pikir seperti itu, maka terjadilah percepcokan di antara mereka dalam keributan itu sehingga akhirnya mereka bertempur sendiri. Kepandaian Kui Bok Beng kalah setingkat apabila dibandingkan dengan Limpok yang menjadi kakak seperguruannya, maka akhirnya ia tewas dalam tangan Su Hengnya sendiri. Setelah membunuh Su Tengnya, Limpok lalu mengajak Ang Hoa Moli melarikan diri dan membiarkan anak buahnya dihancurkan oleh tentara negeri. Ternyata bahwa Ang Hoa Moli memang bukan seorang wanita baik-baik, karena setelah melihat kematian Kui Bok Beng, ia menerima menjadi istri Limpok, bahkan dengan orang Shilim ini ia merasa lebih cocok. Limpok amat dipengaruhi oleh istrinya yang cantik, maka setelah mereka mendapatkan tempat yang cocok di seberang rawa itu, mereka menjadi perampok dan mempunyai beberapa anak buah. Kemudian atas anjuran istrinya, Limpok membuang namanya dan menggantinya dengan Ang Hoa Sinmo, sehingga mereka berdua menjadi terkenal dengan sebutan Ang Hoa Siangmo, sepasang iblis bunga merah. Kedua orang itu lalu mencipta ilmu silat Ang Hoa Kun dan anak buahnya dilatih pula untuk mainkan ilmu silat ini sehingga mereka dapat membentuk sebuah Ang Hoa Ti yang lihai. Putera Kui Bok Dieng yang pada waktu itu masih kecil, baru berusia enam tahun dan dititipkan oleh Kui Bok Dieng kepada seorang bibinya, tahu pula akan kematian ayahnya maka anak ini lalu berlatih ilmu silat tinggi dan bercita-cita membalas dendam. Anak ini adalah Kui Hangan, yaitu pemuda yang telah berhasil mendapatkan tempat tinggal musuh dan yang kini telah berhadapan dengan Ang Hoa Siangmo itu. Kedatangan Kui Hangan secara kebetulan sekali merupakan pertolongan bagi Siang Lan yang sedang terdesak hebat dalam barisan Ang Hoa Tin. Ang Hoa Siangmo dan Ang Hoa Moli yang mendengar bahwa pemuda baju putih yang tampan dan gagah ini adalah putera dari Kui Bok Beng, maklum bahwa pertempuran mati-matian takkan dapat dihindarkan lagi. Akan tetapi mereka sama sekali tidak merasa takut, bahkan Ang Hoa Siangmo lalu tertawa mengejek dan berkata, anak muda, kalau begitu aku adalah sepekmu sendiri. Ayahmu telah tewas karena ia tak tahu diri dan berani melawanku, maka kalau kau suka mendengar nasihatku, lebih baik kau pergi dan lupakanlah urusan yang terjadi antara ayahmu dan kami berdua, karena urusan itu adalah urusan antara kakak dan adik seperguruan. Kalau kau berkeras hendak membalas berarti kau hanya mengantarkan jiwamu untuk mati di tempat ini. Bukankah itu sayang sekali Kui Hang An tersenyum? Aku telah datang ke tempat ini setelah bertahun-tahun mencari kamu berdua. Setelah sekarang bertemu, apakah artinya kematian bagiku? Ang Hoa Siangmo, bersiaplah untuk menerima pembalasan ayahku setelah berkata demikian, pemuda baju putih melangkah maju dengan sikap mengancam. Nanti dulu Ang Hoa Sinmo berkata, ketika kau datang, kami sedang hendak membereskan seorang gadis liar yang ingin mampus, maka kalau kau pun tak tahu diri dan ingin mampus pula, kau majulah bersama dengan gadis itu menghadapi Ang Hoa Tin. Dan kami pemuda itu tertawa mengejek. Semua ucapan itu hanya menunjukkan betapa curang dan pengecut sifatmu, orang si Lim. Kau merasa ngeri untuk maju seorang diri, maka hendak menggunakan keroyokan dengan mengajukan barisanmu Ang Hoa Tin, dan untuk menutup rasa malu, kau suruh aku dan nona itu maju. Hahaha, nona itu boleh jadi takut kepada Ang Hoa Tin, akan tetapi aku kui Hang Yang, sama sekali tidak takut mendengar ucapan ini. Siang Lan melompat dengan metu memandang marah. Siapa bilang aku takut sepasang metu? Nona itu menatap wajah Hang Yang dengan marah. Pemuda itu memandangnya sambil tersenyum, lalu berkata, kalau nona benar-benar tidak takut, mari kita hancurkan Ang Hoa Tin ini. Siang Lan tidak menjawab, hanya mempersiapkan diri dengan pedang dilintangkan di depan dada. Ang Hoa Tin mau tidak mau banyak bicara lagi, lalu memberi tanda kepada kawan-kawannya dan mulailah 13 orang itu bergerak mengurung 2 orang muda itu, dan mulai pula berlari-lari memutari kedua orang yang terkepung. Ang Hoa Tin mau hanya mencurahkan perhatiannya kepada Siang Lan yang sudah diketahui kelihayannya, dan ia memandang rendah pemuda itu, karena ayah pemuda itu hanya seorang sutenya yang kepandainya masih kalah olehnya, apalagi putranya. Namun ketika Hang An melihat barisan itu telah bergerak, ia berseru, limpok, lihat pedang dan ia menyerang ke arah Ang Hoa Tin mau dengan pedangnya. Pergilah bentar Ang Hoa Tin mau sambil menggerakkan coakut tipian, cambuk besi tulang ular, dengan sekuat tenaga untuk menangkis pedang itu karena ia percaya bahwa dengan sekali tangkis saja pedang itu akan terlempar. Akan tetapi, ia menjadi kaget sekali ketika terdengar suara keras dari pertemuan antara cambuk besi dan pedang itu. Terang dan ketika Ang Hoa Tin mau memandang, ternyata ujung cambuknya telah terpotong. Baiknya pada saat itu dari kanan-kiri pemuda itu, dua orang anggota Ang Hoa Tin telah menubruk maju sehingga Hang An tak dapat melanjutkan dan terpaksa menangkis serangan dari kanan, sedangkan serangan dari kirinya ditangkis oleh siang lan yang tak dapat mendiamkan saja pemuda itu diserang dari kanan-kiri. Hang An memandangnya dan berkata, terima kasih akan tetapi siang lan dengan mulut cemberut lalu membalikan tubuh dan menyerang pengurung yang berada di belakangnya. Juga Hang An lalu menggerakkan pedangnya lagi menyerang Ang Hoa Tin mau yang kini tidak berani memandang rendah lagi. Dua orang muda di dalam kurangan Ang Hoa Tin itu dengan berdiri saling membelakangi mulai melakukan serangan, akan tetapi kembali Ang Hoa Tin memperlihatkan ketangguhannya. Ketika siang lan dan hang an mulai menyerang, barisan itu bergerak berputaran lagi dan dengan demikian, maka serangan-serangan kedua anak muda itu saling dihadapi oleh orang kedua atau ketiga dalam barisan. Misalnya, Ang Hoa Tin mau berputar sampai ke depan siang lan dan gadis ini dengan gemas menyerangnya, iblis bunga merah ini melanjutkan pergerakannya memutar sehingga serangan itu dihadapi oleh orang yang berada di belakangnya yang menangkis dengan bantuan orang ketiga, sedangkan Ang Hoa Tin mau dari samping membarangi serangan siang lan itu dengan serangan pula. Demikianlah, barisan Ang Hoa Tin itu selalu menyambut setiap serangan dengan serangan-serangan pula dan tiap kali siang lan atau hang an menyerang, ia langsung akan berhadapan dengan tiga atau empat orang. Yang lebih menyukarkan siang lan dan hang an adalah karena di dalam kurungan yang sempit itu, mereka berdua tak dapat bergerak leluasa dan untuk memecahkan kurungan itu bukanlah hal yang mudah. Sudah beberapa kali siang lan atau hang an mencoba untuk membobolkan kurungan akan tetapi tak berhasil karena kemana saja mereka bergerak, kurungan tiga belas orang yang terus berlari memutar itu secara otomatis telah mengurung mereka pula. Jangan bergerak, kita mencari akal tiba-tiba hang an berkata kepada siang lan. Gadis ini menurut dan mereka berdiri saling membelakangi dengan pedang disiapkan untuk menangkis serangan, akan tetapi sebagaimana tadi ketika siang lan dikeroyok, barisan itu tidak mau menyerang dan hanya berputaran untuk membuat pening dan kabur pandangan macu kedua orang muda itu. Hang an memandang dengan penuh perhatian, demikian pun siang lan. Ah, ada jalan untuk memecahkannya tiba-tiba hang an berkata. Aku pun mempunyai jalan yang baik kata siang lan. Mereka berdua ini berbicara dengan tubuh saling membelakangi, jadi tidak dapat saling pandang. Mendengar ucapan siang lan yang kedengarannya tak mau kalah itu, hang an tersenyum seorang diri dan bertanya, apakah jalanmu katakan dulu apa jalanmu jawab siang lan tak mau kalah. Kemudian hang an tersenyum, alangkah tinggi hati gadis ini, pikirnya. Kita harus ikut berlari ke arah berlawanan dengan mereka, dengan demikian mereka menjadi kacau pergerakannya dan perhatian mereka terpecah. Kalau sudah demikian baru kita menyerang jalanku lain lagi. Aku hendak mempergunakan pilihanci untuk menghajar mereka dari dalam bagus, sambil berlari kau menghajar mereka dengan pilihanci dan aku menyerang dengan pedang sehingga kurungan ini terbuka kata pula hang an. Demikianlah, dua orang muda yang sama sekali tidak saling kenal dan secara kebetulan berada dalam keadaan yang sama ini, kini tanpa melihat muka masing-masing, telah mengadakan perundingan seperti dua orang kawan senasib. 13 orang anggota barisan ang hoatin itu menjadi heran dan curiga melihat dua orang yang mereka kurung hanya bercakap-cakap dan berbisik-bisik. Selagi ang hoatin moh hendak memberi aba-aba untuk mulai dengan serangannya, tiba-tiba dua orang muda itu mulai bergerak dan berlari-lari dengan arah yang berlawanan. Tentu saja semua anggota barisan itu menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat bagaimana. Belum pernah mereka mengalami hal ini dan belum pernah ada orang yang mereka hadapi melakukan hal yang aneh ini. Serang mereka bergantian tiba-tiba terdengar ang hoatin moh memberi aba-aba karena dengan berlari-larinya kedua orang muda itu, berarti bahwa usaha membuat mereka menjadi pening telah gagal sama sekali. Kini mereka mulai menggerakkan senjata dan mulai menyerang setelah lebih dulu berhenti berlari. Bagus seru Hang An dan Xiang Lan hampir berbareng karena setelah ketiga belas orang itu tidak berlari-lari lagi, mudahlah bagi mereka untuk bergerak. Dengan berbareng pula, Hang An memutar pedangnya menangkis serangan lawan, sedangkan Xiang Lan melompat ke tengah dan tangan kirinya menyambar. Beberapa butir pilihan si menyambar keluar dari tangan itu menuju ke arah ketiga orang anggota barisan itu yang menjadi terkejut sekali dan cepat mengelak. Akan tetapi kembali beberapa butir pilihan si menyambar lagi dengan kecepatan luar biasa. Dua orang di antara mereka masih dapat mengelak dan menyampok dengan golok, akan tetapi yang seorang kurang cepat gerakannya sehingga sebuti rekti lianci dengan cepat memasuki daging di pundaknya, membuat ia menjerit kesakitan. Xiang Lan tidak mau membuang waktu lagi dan cepat melompat dengan pedang diputar, mendesak orang yang telah terluka itu. Tiga orang kawannya membantunya dan menghadang untuk mencegah Xiang Lan keluar dari kepungan akan tetapi kembali tangan kiri Xiang Lan bergerak. Kini sembilan butir pilihan si dengan cepatnya menyambar ke arah tiga orang itu yang cepat harus melompat jauh untuk menghindarkan diri dari senjata rahasia yang berbahaya itu. Saat ini digunakan oleh Xiang Lan untuk menerjang orang yang terlukap pundaknya tadi. Orang itu mencoba untuk menangkis dengan goloknya, akan tetapi ia kalah cepat dan biarpun ia berhasil menangkis pedang Xiang Lan, namun tendangan gadis itu yang menyusul gerakan pedangnya dengan cepat mengenai dadanya sehingga ia menjerit kesakitan dan tubuhnya bergulingan di atas tanah. Kini pecahlah kepungan di bagian Xiang Lan dan gadis itu melompat keluar siap menanti serbuan lawan dengan pedang di tangan. Ada pun Hang An yang juga bergerak cepat dengan pedangnya di tangan telah dikeroyok oleh empat orang, yakni Ang Hoa Sin Mo, Ang Hoa Moli dan dua orang anak buah mereka. Gerakan pedang ini demikian cepat dan hebat sehingga Ang Hoa Sin Mo diam-diam mengeluh. Ternyata bahwa pemuda ini memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dari Kui Bok Beng, dan sama sekali tidak memiliki ilmu silat cabangnya, yakni cabang butong pai yang telah banyak dirubah. Melihat ilmu pedangnya, Ang Hoa Sin Mo dapat menduga bahwa Hang An tentu murid dari Kun Lun Pai yang terkenal memiliki ilmu pedang yang terkenal tangguh dan lihai. Biarpun permainan cambuk besi dari Ang Hoa Sin Mo dan Siang Kiam dari Ang Hoa Moli cukup tangguh, dibantu pula oleh dua orang anak buah mereka yang cukup tinggi ilmu silatnya, namun ilmu pedang Kui Hang An dapat mengimbangi serangan mereka, bahkan dapat membuat kacau permainan kedua orang anak buah perampok itu. Untuk menghadapi sambaran cambuk besi dari Ang Hoa Sin Mo yang liai dan sepasang pedang dari Ang Hoa Moli yang ganas, Hang An mempergunakan kegesitan dan ginkangnya. Ia bergerak cepat dan tubuhnya berkelebat ke sana kemari, didahului oleh sinar pedangnya yang berkilauan. Sementara itu, Siang Lan hanya menghadapi keroyokan tujuh orang anak buah perampok, menghadapi mereka dengan enak dan tenang. Dua orang di antara anak buah perampok telah rebah di tanah, yakni yang tadi ia tendang dan seorang lagi yang terkena pedangnya pada saat mereka menyerbu setelah ia keluar dari kepungan. Dengan robohnya dua orang, maka kini yang menghadapinya masih ada tujuh orang lagi. Gadis ini sama sekali tidak merasa gentar dan pedangnya dimainkan sedemikian rupa sehingga pedang itu selain merupakan sinar gemilang yang melindungi seluruh tubuhnya, juga kadang-kadang melesai panjang dan jauh menyerang. Ia juga menggunakan pilihan si, maka kacau balau para pengeroyoknya. Dua orang berteriak mengaduh-aduh dan mundur dari pertempuran karena perut mereka kemasukan biji-biji besi itu. Hal ini membuat lima orang pengeroyok lain menjadi pucat ketakutan dan permainan mereka makin kacau balau lagi. Akan tetapi mereka ini masih membandel dan terus menyerang dengan buas. Melihat kebandelan mereka, Xianglan merasa gemas juga. Ia tidak mau membunuh banyak orang dan tidak suka pula melayani orang-orang kasar ini lebih lama lagi, maka ia berseru keras dan segera gerakan pedangnya dirubah cepat. Gerakan pedangnya timbul dari tenaga WEK-nya, dan permainannya pun luar biasa, karena ia mainkan ilmu pedang tatmokiamhwat, yakni ilmu pedang ciptaan tatmokowisu yang sakti. Terdengar teriakan-teriakan terkejut karena begitu Xianglan menggerakan pedangnya dengan luar biasa ini, dua orang pengeroyok melempar pedang dan memegangi tangan kanannya yang mengalirkan darah, sedangkan seorang lagi mengeluh kesakitan karena pundaknya terbabat oleh hujung pedang gadis pendekar itu. Mereka kini menjadi takut betul-betul dan ketika menengok ke arah pemimpin-pemimpin mereka ternyata bahwa keadaan pemimpin mereka juga terdesak sekali maka dua orang pengeroyok yang masih belum terluka segera berseru, lari orang yang telah menderita luka itu terhuyung-huyung lalu berlari cepat pergi dari situ, menyusul dua orang kawannya yang telah melarikan diri terlebih dulu. Xianglan tersenyum dan memandang ke arah pemuda yang masih bertempur itu. Ia menjadi kagum melihat betapa pemuda itu telah berhasil pula merobohkan dua orang kawan Anghoa Xiangmo sehingga kini ia hanya menghadapi suami istri iblis kembang merah itu. Sekali pandang saja maklumlah Xianglan bahwa pemuda itu adalah seorang anak murid Gunlun Pai yang memiliki gerakan cepat sekali sehingga diam-diam ia merasa kagum. Tiba-tiba Xianglan merasa betapa matanya menjadi merah ketika darah hangat menyerbut naik ke mukanya karena perasaan jengah dan malu mendorongnya. Mengapa ia merasa kagum dan tertarik kepada pemuda ini? Tak pantas bagi seorang gadis mempunyai perasaan semacam ini terhadap seorang pemuda yang baru saja dijumpainya. Ia melihat betapa hangan mendesak hebat suami istri itu dengan pedangnya, bahkan kini Anghoa Moli hanya bermain dengan satu pedang saja karena pedang di tangan kirinya telah terlempar ketika ia menangkis pedang hangan. Tiba-tiba Anghoa Moli melompat keluar dari kalangan pertempuran itu sambil berseru, Limpok, kau hadapi sendiri dia. Kaulah yang dulu bermusuhan dengan bokbeng, bukan aku setelah berkata demikian Anghoa Moli lari pergi dari situ. Siang Lan merasa gemas sekali melihat ketidaksetiaan iblis perempuan itu terhadap suaminya, maka ia mengambil segenggam pilihanci dan disambitkan ke arah tubuh Anghoa Moli yang hendak melarikan diri. Anghoa Moli bawalah hadiah ini dari kuteriatnya. Anghoa Moli cepat mengelak, akan tetapi karena sambitan pilihanci yang dilepas oleh Siang Lan ini memang cepat sekali. Disambarannya, juga dilepas secara istimewa sehingga biji-biji teratai besi itu menyambar ketiga jurusan yakni tepat ke arah punggung dan sebagian ke arah kanan-kiri tubuh Anghoa Moli, maka ketika iblis perempuan itu mengelak ke kiri, masih saja sebutir pilihanci mengenai tangan kanannya. Ia menjerit kesakitan, membalikan tubuh dan memandang marah kepada Siang Lan. Akan tetapi, melihat gadis gagah itu berdiri dengan tersenyum mengejek, ia menjadi ngeri karena maklum bahwa kepandainya takkan dapat menangkan lawan tangguh ini, maka ia berseru, dasar anak murid Siang Lim Pai yang jahat. Hati-hati kau, lain kali akan datang saatnya aku membalas kekurang ajaranmu ini. Setelah berkata demikian, ia melompat maju dan melarikan diri. Sementara itu, ketika melihat betapa istrinya lari meninggalkannya, hati Anghoa Sinmo menjadi bingung sekali, dibantu oleh istrinya pun ia masih tak dapat menangkan pemuda ini, apalagi kalau menghadapinya seorang diri. Biarpun ia telah memutar-mutar cambuk besinya dengan nekat, namun tetap saja terdesak. Pada saat yang baik, Hang An mendesaknya dengan serangan Poin Kian Cip, menyapu awan melihat matahari, ujung pedangnya bagaikan kilat secepatnya menyabet ke arah leher Anghoa Sinmo yang segera menangkis dengan cambuknya. Akan tetapi ketika pedang itu bertemu dengan cambuk, Hang An memutar pedangnya sehingga cambuk itu menggubat pedang. Anghoa Sinmo mengerahkan tenaga dan membetotnya dengan maksud untuk merampas pedang lawan, akan tetapi ternyata bahwa tenaga Hang An juga besar sekali sehingga jangankan untuk merampas pedang lawan, akan tetapi ternyata bahwa tenaga Hang An juga besar sekali sehingga jangankan untuk merampas pedang, menggerakannya saja pun Anghoa Sinmo tidak sanggup. Pada saat itu Hang An melancarkan serangan dengan kakinya yang bergerak bergantian dalam ilmu tendang satak TWI, tendangan segitiga. Ilmu tendang yang amat lihai dan cepat ini tak dapat dihindarkan. Oleh Hang Hoa Sinmo sehingga dalam dua jurus saja pergelangan tangannya yang memegang tipian telah kena tendang sehingga senjatanya terlepas dan terlempar ke udara. Hang Hoa Sinmo terkejut sekali dan karena tidak ada harapan untuk menang, ia lalu melarikan diri ke arah rawa. Dengan sekali lompatan jauh, ia telah berada di pinggir rawa dan segera meloncat ke atas bambu yang terdekat. Limpok, jangan lari. Hutangmu belum lunas teriak Hang An mengejar dan tanpa sangsi lagi melompat ke atas bambu di mana Limpok si iblis bunga merah telah berdiri. Mendengar seruan ini dan maklum bahwa pemuda itu mengejarnya, tiba-tiba Hang Hoa Sinmo lalu membalikan tubuh dan tangan kanannya bergerak melemparkan sesuatu ke arah Hang An. Pemuda itu cepat menggerakkan tubuhnya sehingga miring dan sambitan itu tidak mengenai sasaran. Ternyata yang disambitkan oleh Hang Hoa Sinmo itu adalah hiasan emas berbentuk bunga merah yang tadinya menghias rambutnya. Memang di antara bunga-bunga merah yang asli yang menghias dan memenuhi rambutnya, terdapat beberapa bunga terbuat dari emas yang indah sekali. Biarpun Hang An dapat mengelakkan diri dari sambitan itu, akan tetapi karena ia menggerakkan tubuh sebelum menginjak bambu, kini ia turun tidak tepat di atas bambu. Seekor buaya yang berada di dekat tempat itu ketika melihat tubuh pemuda itu jatuh dari atas lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dari atas permukaan air dengan mulut terbuka lebar. Bagus Hang An memuji dengan girang oleh karena binatang ini merupakan penolong baginya. Ia menurunkan kakinya yang sebelah kanan lebih dulu ke arah mulut yang terbuka itu sebagai umpan. Ketika buaya itu menggerakkan mulut yang ditutup dengan tiba-tiba, Hang An menarik kaki dan kini kaki kirinya menginjak mulut yang telah terkatup itu dan secepat kilat ia menggunakan kepala buaya itu sebagai panjatan dan melompat lagi ke atas bambu itu. Ang Hoa Sinmo tadinya telah bergirang hati karena menyangka bahwa pemuda itu pasti akan mati di dalam mulut buaya. Alangkah terkejutnya melihat betapa dengan berani sekali pemuda itu dapat menghindarkan serangan buaya bahkan memergunakan binatang buas itu sebagai jembatan. Ia merasa menyesal mengapa ia berhenti untuk melihat hasil serangannya. Kini untuk melarikan diri sudah tidak ada waktu lagi karena Hang An segera menyerbunya. Terjadilah perang tanding yang mati-matian di atas sebatang bambu yang terapung di atas air. Sementara itu, melihat betapa bambu itu tenggelam di bawah permukaan air karena terlalu berat bebannya, buaya-buaya di kanan-kiri bambu itu dengan cepat berenang mendekat dengan mulut dibuka lebar-lebar. Kalau bukan kau, tentu aku tiba-tiba Ang Hoa Sinmo berseru keras dengan menggerakkan tubuhnya menubruk dengan sepasang tangannya di pentang lebar ke arah lawannya. Hang An hanya berdiri di atas sebatang bambu, maka tentu saja sukar baginya untuk menghindarkan diri dari terkaman nekat ini. Ia melihat betapa jari tangan dari lawannya itu dibuka bagaikan kuku Garuda dan maklum bahwa ia tidak dapat menyambut serangan ini dengan pukulan atau tendangan, karena tentu orang yang nekat itu akan menangkap kaki atau tangannya dan mengajaknya mati bersama di dalam air yang penuh buaya buas itu. Jalan lain tidak ada lagi bagi Hang An, maka ia lalu berseru keras dan tubuhnya mencelat ke atas dengan cepat bagaikan menyambar kilat. Ang Hoa Sinmo menubruk tempat kosong dan tentu saja gerakannya yang hebat dan nekat ini membuat tubuhnya meluncur ke depan dan akhirnya jatuh ke dalam air mengeluarkan suara bercebur ketika air munkrat ke atas. Buaya-buaya buas yang telah menanti-nanti korban itu segera memburu dengan mulut terbuka lebar. Ang Hoa Sinmo menggerakkan kedua tangannya dan dua ekor buaya terpukul ke kanan-kiri. Memang hebat pukulan Ang Hoa Sinmo ini, akan tetapi di dalam air menghadapi sekian banyaknya binatang buas, ia tak berdaya dan tak lama kemudian terdengar peke kangeri dan tubuhnya diseret ke dasar rawa. Sementara itu, tubuh Hang An yang melompat ke atas itu, ketika melayang turun ke bawah kembali, agaknya juga akan mengalami nasib yang sama pula dengan Ang Hoa Sinmo, karena di bawahnya tidak ada sesuatu yang dapat menahan tubuhnya. Sekali ia terjatuh di dalam air, akan tamatlah riwayatnya. Pemuda itu memandang ke bawah dengan matel, terbelalak lebar. Ia tidak merasa takut, akan tetapi tak berdaya. Kalau saja ada seekor buaya yang kebetulan timbul di permukaan air itu, tentu ia bisa memergunakannya sebagai batu lomcatan. Akan tetapi sebagian besar binatang itu sedang berpesta di dasar rawa dan sebagian pula. Berenang di dalam air. Tiba-tiba dari pinggir rawa, melayang sebatang bambu yang jatuh tepat di bawah pemuda itu. Hang An turun dan menginjak bambu itu untuk melompat kembali ke arah bambu yang berada di pinggir rawa, kemudian dengan dua kali lompatan lagi, sampailah ia di depan siang lan dan menjura dengan wajah berseri. Nona, terima kasih, aku kui Hang An berhutang budi dan nyawa kepadamu, terimalah hormat dan terima kasihku, memang yang melontarkan bambu untuk menolong Hang An tadi adalah siang lan. Kini menghadapi pemuda yang menjura dan mengaturkan terima kasihnya itu, kembali siang lan merasa betapa mukanya menjadi merah karena hatinya berdebar keras. Ia membalas memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan ke dada sambil berkata, tak usah bicara tentang budi dan terima kasih. Kalau kau tidak cepat datang tadi ketika aku dikeroyok, tentu aku telah tewas dan kau sekarang akan tewas pula di dalam rawa. Saling bantu dalam usaha menghadapi si jahat, sudah menjadi keharusan yang sepantasnya. Perlu apa banyak upacara lagi Hang An tersenyum dan mengangkat mukanya memandang. Kebetulan sekali siang lan juga sedang menatap wajahnya, maka tanpa disengaja dua pasang metu bertebu pandang. Entah mengapa, dua pasang metu itu seakan-akan tertarik oleh sesuatu yang mempunyai pengaruh sihir, empat buah metu itu terbuka lebar dan sampai lama tidak berkedip. Akhirnya siang lan yang mengalihkan pandangan matanya lebih dulu, sedangkan Hang An lalu bertanya, Bolehkah aku mengetahui nama Nona dan mengapa pula Nona bermusuhan dengan Ang Hoa Siang Moe semenjak pertemuan pandang matu tadi, siang lan merasa jantungnya masih berdebar tidak karuan sehingga ia maklum bahwa kalau ia bicara, suaranya tentu terdengar gemetar. Oleh karena itu ia tidak menjawab, bahkan lalu menggerakkan kaki menuju ke pinggir rawa. Hang An merasa heran dan mengejarnya. Eh, Nona, mengapakah seperti orang marah? Kalau aku tidak boleh mengetahui namamu, tidak apa, akan tetapi jangan marah kepadaku siang lan menggigit bibirnya. Siapa marah? Dan tentang nama, apa perlu kau yang tidak ku kenal mengetahuinya? Aku bertempur dengan Ang Hoa Siang Moe karena mereka penjahat-penjahat kejam. Sudahlah aku harus pergi dari sini. Ia lalu melompat ke atas bambu dan segera menyeberangi rawa itu untuk mencari kedua orang adiknya. Hang An berdiri bengong di pinggir rawa, mengikuti bayangan Nona yang jelita itu dengan pandang matanya sampai bayangan siang lan lenyap dari pandangan. Ia menarik napas panjang berulang-ulang. Sayang, sayang, aku tak kenal namanya, sekarang baiklah kita mengikuti pengalaman Hwe Elan gadis yang keras hati itu. Sebagaimana telah dituturkan di bagian pertama, ketika melihat siang lan mengejar perwira muka hitam, Hwe Elan menyuruh adiknya, Sui Lan, untuk menyusul encinya itu karena ia merasa tidak enak hati melihat encinya itu mengejar musuhnya seorang diri. Perwira-perwira Kim Iwi yang mengeroyok tinggal tiga orang lagi dan mereka ini bukan apa-apa bagi Hwe Elan yang gagah perkasa. Setelah Sui Lan pergi untuk menyusul encinya Hwe Elan lalu memutar-mutar pedangnya sedemikian rupa sehingga dalam beberapa jurus saja kembali seorang perwira roboh mandi darah tertusuk oleh pedangnya. Dua orang perwira yang masih mengeroyoknya kehabisan semangat dan keberanian, maka mereka lalu memutar badan lari tunggang-langgang. Akan tetapi Hwe Elan tidak membiarkan mereka melarikan diri dari sebelah selatan. Sibuklah kedua orang perwira itu ketika melihat bahwa Nona yang kosen itu mengejarnya. Pada saat itu, dari jauh datang tiga bayangan orang berlari-lari secepat terbang. Seorang di antara mereka, yang lari paling depan adalah seorang kaki pendek gemuk yang berkepala gundul akan tetapi pakaiannya ganjil sekali, karena di luar ia memakai jubah pendeta namun di sebelah dalam ia menggunakan pakaian perwira tinggi. Kakek ini larinya cepat sekali biarpun ia nampak berjalan senaknya. Di ketiak kirinya terkempit sebatang tongkat yang pada kedua ujungnya bulat seperti bola. Kakek ini bukanlah orang sembarangan. Karena ia bukan lain adalah Wai Ong Kok Su atau guru negara, karena sesungguhnya kakek ini adalah seorang sakti dari Butong San, dan ilmu silatnya sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Wai Ong Kok Su ini adalah seorang tokoh besar Butong Oai yang menjadi kakak seperguruan dari tokoh Butong Pai yang bernama Pang Tutek. Memang telah lama Wai Ong Ho Siang ini mengasingkan diri di atas pegunungan sebelah utara. Ketika ia mendengar bahwa Kaisar memerlukan seorang guru silat dan juga penasehat, ia lalu turun gunung dan berhasil mendapatkan kedudukan tinggi itu. Pangkat Kok Su ini dikehendaki oleh banyak sekali jago-jago silat dan tokoh-tokoh Keng Ong, akan tetapi, mereka semua terpaksa mundur ketika melihat Wai Ong Ho Siang karena maklum akan kelihayan kakek gundul ini. Beberapa orang jago silat yang belum mengetahuinya dan mencoba untuk merebut kedudukan itu, seorang demi seorang jatuh dalam tangan Wai Ong Ho Siang yang lihai. Sayang sekali bahwa seorang pendeta yang sakti dan berkepandaian setinggi dia ini, masih mempunyai kelemahan terhadap kedudukan tinggi dan harta serta kemuliaan. Orang kedua adalah seorang perwira tinggi dari kerajaan yang berpangkat busu dan juga merangkap menjadi pelatih para perwira. Tubuhnya tinggi besar dan mukanya kuning membayangkan kekejaman hati. Matanya tajam tanda bahwa ia berotak jerdik. Dia ini juga bukan orang sembelarangan dan tidak kalah terkenal di kalangan perwira kerajaan, karena ia adalah Gui Kok Ho yang berpangkat busu semenjak belasan tahun yang lalu dan mendapat kepercayaan penuh dari kaisar. Sungguh pun Gui Kok Ho masih kalah pengaruhnya jika dibandingkan dengan Wai Ong Kok Su, akan tetapi di antara semua perwira, boleh dibilang ia menduduki tingkat paling tinggi dan pengaruhnya paling besar. Juga ilmu silat Gui Kok Ho amat liai, karena selain mengerti banyak macam ilmu silat dari pedalaman, ia pun mengerti pula dengan baiknya tentang ilmu silat dari Mongol. Senjata yang biasa dipakainya juga amat luar biasa dan sukar dilawan, yakni tiga butir bola-bola berduri terbuat dari baja yang diikat dengan tali-tali baja. Apabila ia mainkan bola-bola berduri ini, maka tiga bola itu akan menjadi beberapa belas banyaknya dalam pandangan lawan, dan lihainya bukan main. Orang ketiga yang larinya paling akhir adalah seorang pemuda yang berpakaian seperti bangsawan. Usianya kurang lebih 19 tahun, wajahnya tampan sekali sehingga kalau ia mengenakan pakaian wanita, tentu ia akan menjadi seorang gadis yang amat cantik sekali. Gerak-geriknya lemah lembut dan sopan santun, tanda bahwa ia mendapat pendidikan baik dan telah mempelajari kebudayaan dan kesusastraan. Namun, tindakan kakinya cukup gesit dan menunjukkan bahwa ia telah memiliki buge, ilmu silat, yang cukup lihai. Orang ini adalah seorang putra pangeran yang paling berkuasa di waktu itu, yakni pangeran Soe Bun Ong yang selain kaya raya juga menduduki pangkat tinggi di istana dan menjadi tangan kanan kaisar sendiri. Pemuda putra pangeran Soe ini bernama Soe Chong Hwe I, putra tunggal yang amat dimanja, seorang pemuda bangsawan yang selain tampan, juga dapat disebut seorang bun bucuan jai, ahli sastra dan ahli silat. Dua orang perwira yang dikejar-kejar oleh Hwe Elan dan sedang berlari ketakutan itu, tadinya telah merasa putus harapan ketika melihat gadis yang lihat itu mengejar dengan cepatnya. Akan tetapi ketika mereka melihat bayangan We Ong Kok Su, mereka menjadi gembira sekali dan segera berteriak-teriak, Kok Su yang mulia, tolonglah jiwa kami, akan tetapi belum habis mereka berteriak, mereka menjerit dan roboh dengan punggung mereka bolong-bolong karena ditembusi beberapa butir pilihan Chi yang dilepas oleh Hwe Elan secara luar biasa sekali. Omi Tuhut. Ganas sekali We Ong Kok Su berseru melihat sepak terjang Hwe Elan ini. Gadis liar dari manakah kau berani sekali mencelakai perwira-perwira kerajaan akan tetapi, ketika melihat bahwa tiga orang yang datang ini juga pihak musuh, karena yang dua berpakaian seperti perwira, Hwe Elan tidak banyak cakap dan kembali tangannya bergerak menyebar pilihan Chi ke arah We Ong Kok Su dan Gwi Busu yang datang lebih dulu. Gwi Kok Hou melompat ke kiri dan mengelakkan diri dari sambaran Tilyan Chi, akan tetapi We Ong Kok Su tidak mengelak dan hanya mengebutkan tangan bajunya ke arah dua butir Tilyan Chi yang menuju ke arah matanya. Tilyan Chi yang lain, yakni ada dua butir lagi yang menuju ke arah dadanya, ia biarkan saja dan ketika dua butir biji teratai besi mengenai badannya, senjata rahasia kecil ini terpental dan runtuh ke atas tanah. Hwe Elan menjadi terkejut sekali melihat kelihayan perwira tua yang gundul ini ia telah menyambit dengan membidik jalan-jalan darah, akan tetapi ternyata sambaran Tilyan Chi yang dilepaskannya tadi mengenai bagian anggota badan lain. Ia takkan heran melihat kekebalan kakak itu, akan tetapi karena ia maklum bahwa senjata rahasianya dengan tepat menghantam jalan darah, maka ia dapat menduga dengan terkejut bahwa kakek ini tentulah memiliki ilmu pikihau hiap, menutup hawa melindungi jalan darah, semacam ilmu KHI Kang yang baru saja diajarkan oleh gurunya dan baik ia sendiri, maupun kedua saudaranya, belum dapat mempergunakannya dengan baik. Ia maklum bahwa kini ia menghadapi lawan yang bukan main lihainya, sedangkan gerakan Gui Kok Hau ketika mengelak sambaran Tilyan Chi tadi saja cukup menunjukkan bahwa orang tinggi besar Muka Kuning ini pun memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Akan tetapi, Hwe Elan memang seorang gadis yang mempunyai keberanian yang luar biasa dan memang sudah menjadi wataknya tidak mau kalah terhadap lawan, maka ia sama sekali tidak merasa takut dan bersiap sedia menghadapi pertempuran yang bagaimana berbahayanya pun. Pada saat itu, seorang di antara dua orang perwira yang tadi roboh oleh Tilyan Chi yang disambitkan Hwe Elan, dapat merangkak bangun dan segera berseru, Kok Su, dia, perempuan itu, dia adalah pemberontak Syao Lim Pai. Mendengar ucapan ini, berubahlah wajah Wai Ong Kok Su. Dia memang menaruh hati dendam dan membenci Syao Lim Pai, apalagi sebagai guru negara ia harus membasmi setiap pemberontak. Bagus, biar aku tangkap dia sambil berkata demikian, tiba-tiba tubuh kakek tua ini berkelebat dan sepasang ujung lengan bajunya menyambar ke arah kedua pundak Hwe Elan menyerang jalan darah King Cheng Hiat. Serangan ujung lengan baju ini demikian keras, sehingga sebelum pukulan sampai, angin pukulannya telah terasa oleh Hwe Elan. Gadis ini terkejut sekali dan maklum bahwa tenaga KHI Cheng kakek ini tak boleh dibuat main-main, maka ia lalu mengandalkan ilmu meringankan tubuh, mengelap ke kiri dengan cepat, kemudian dari kiri ia membalas dengan serangan pedang dalam gerak tipu merah sakti mematuk cacing. Pedangnya dari arah kiri meluncur cepat bagaikan anak panah menusuk lambung lawan. Wai Ong Kok Su cepat memutar lengan bajunya dengan sabetan keras. Ia bermaksud untuk melibat pedang gadis muda itu untuk kemudian dirampas, akan tetapi ia menjadi terkejut sekali karena gadis itu dengan gerakan yang luar biasa cepatnya menarik kembali pedangnya dan kini menusuk lagi ke arah mata. Bagus teriaknya memuji dan timbul keheranan besar dalam hatinya, karena sungguh tak pernah ia menyangka bahwa gadis ini memiliki ilmu silat yang demikian hebat. Karena tusukan ke arah matanya itu amat cepatnya, terpaksa untuk mengelak ia harus menarik kepalanya ke belakang dan berbareng dengan gerakan ini, kedua tangannya bergerak ke depan sehingga ujung lengan bajunya yang panjang itu menyambar ke arah pinggang H.W.Lan. Makin kagum dan terkejutlah hati Wai Ong Kok Su melihat bagaimana gadis itu melepaskan diri dari serangannya ini. Dengan ginkeng yang luar biasa, tiba-tiba H.W.Lan melompat ke atas sehingga sambaran dua ujung lengan baju itu lewat di bawah kakinya, kemudian bagaikan seekor burung terbang, darah itu menukik dengan kepala ke bawah dan menyambar dari atas dengan pedang diputar-putar menyerang kepala yang gundul dari Wai Ong Kok Su. Benar-benar liai kakek gundul itu berseru dan cepat ia melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serabuan dari atas ini. Ia benar-benar terkejut melihat betapa baiknya gerakan Garuda menyambar ulari yang dilakukan oleh gadis itu, dan taulah ia bahwa untuk mengalahkan gadis ini, ia harus mempergunakan sebagian besar dari kepandainya. Maka Wai Ong Kok Su lalu menggulung lengan bajunya yang panjang kemudian sambil berseru keras ia menyerang dengan kedua tangannya. Guru besar ini masih merasa sungkan dan malu untuk mempergunakan senjatanya, yakni tongkatnya yang tadi ia tancapkan di atas tanah, karena ia tidak mau ditertawakan orang-orang gagah. Masa seorang guru negara yang berkepandain tinggi seperti dia harus mempergunakan senjatanya untuk menghadapi seorang darah muda yang lebih patut disebut anak-anak ini. Kakek ini bergerak maju dengan langkah yang tetap dan cepat sedangkan kedua lengannya bergerak-gerak secara luar biasa sekali sehingga menimbulkan angin menyambar-nyambar. H. W. Lan terkejut juga melihat gerakan ini dan taulah ia bahwa kakek yang lihai ini hendak melawannya dengan ilmu silat Kongciu Cip Ban Kiam, dengan tangan kosong memasuki laksaan padang. Ia pernah melihat gurunya mendemonstrasikan ilmu silat yang lihai ini dan pernah pula mempelajarinya, akan tetapi karena sukarnya gerakan ilmu silat ini, maka kepandainya dalam ilmu silat ini masih jauh dari sempurna. Kini ia melihat betapa kakek ini menggerakkan tangannya sedemikian rupa sehingga menurut penglihatannya, tidak kalah oleh gurunya sendiri.